Inilah surat Rasul Paulus kepada Titus, Pasal 3 Etika Kristen Peringatkanlah orang-orangmu supaya menaati pemerintah serta pejabat-pejabatnya, dan supaya selalu patuh serta bersedia melakukan setiap pekerjaan yang jujur. Janganlah mereka menceritakan keburukan orang lain atau bertengkar, melainkan hendaklah mereka bersikap lemah lembut dan sopan santun terhadap semua orang. Dahulu kita sendiri berlaku bodoh dan tidak patuh. Kita disesatkan oleh orang lain dan menjadi hamba kesenangan dan keinginan yang jahat. Kehidupan kita dahulu penuh dengan kebencian dan iri hati. Kita membenci orang lain dan mereka membenci kita. Tetapi ketika kebaikan Allah dan juru selamat kita dinyatakan, Ia menyelamatkan kita. Bukan karena kita ini cukup baik untuk diselamatkan, melainkan semata-mata karena kemurahan dan pengasihannya. Ia menyelamatkan kita dengan menghapuskan dosa kita. Ia memberikan kepada kita sukacita yang baru dari roh kudus yang tinggal di dalam kita, yang dilimpahkannya ke atas kita. Semuanya ini karena apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, sehingga kita dapat dinyatakan baik pada pemandangan Allah, semata-mata karena kebaikannya. Sekarang kita dapat memperoleh hidup kekal yang diberikannya kepada kita, dan dengan penuh harap kita menunggu untuk menerimanya. Segala sesuatu yang kukatakan kepadamu ini semuanya benar. Ajarkanlah supaya kebenaran-kebenaran ini dipegang teguh, sehingga orang-orang Kristen akan selalu berusaha berbuat baik. Sebab bukan saja hal ini benar, tetapi juga membawa hasil. Janganlah melibatkan diri ke dalam perbantahan mengenai masalah-masalah yang ricoh dan pendapat-pendapat teologi yang menimbulkan pertentangan. Hindarilah perbantahan dan pertengkaran tentang ketaatan kepada hukum-hukum Yahudi. Sebab hal semacam itu tidak ada faedahnya dan hanya merugikan. Jika seseorang menyebabkan perpecahan di antara kalian, ia harus diberi peringatan sampai dua kali. Sesudah itu, jauhilah dia. Karena orang-orang semacam itu benar-benar sesat. Ia berbuat dosa dengan sadar. Aku bermaksud menyuruh Artemis atau Tichikus berkunjung kepadamu. Segera sesudah salah seorang dari mereka tiba, usahakan menjumpai aku di Nikopolis secepat mungkin. Sebab aku akan tinggal di sana selama musim dingin ini. Sedapat-dapatnya, tolonglah Zenas, ahli hukum itu, dan Apolos, dalam perjalanan mereka. Usahakan supaya kebutuhan mereka terpenuhi. Karena orang-orang kita harus belajar menolong semua orang yang membutuhkan pertolongan. Sehingga kehidupan mereka akan berbuah. Salam dari tiap orang di sini. Sampaikan salamku kepada semua saudara Kristen di situ. Semoga berkat Allah menyertai kalian semua. Selamat menikmati.